Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah Bismillahirrahmanirrahim Selamat siang teman-teman semuanya Pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi ya di kelas online jurnalistik edisi bulan Agustus Nah edisi bulan Agustus ini adalah edisi kelima dalam rangkaian training jurnalistik kita dan Alhamdulillah siang hari ini kita spesial banget kedatangan tamu Mbak Haji dari AIPJ beliau adalah asisten untuk pembaruan peradilan di Indonesia dari AIPJ 2 Nah siang hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang bagaimana meliput isu defable berhadapan hukum di berhadapan hukum di media online selama ini kan isu defable berhadapan dengan hukum itu kan masih jarang diliput sama media kita ya sama media, baik media harus utama maupun media yang spesifik meliput isu disabilitas seperti itu Nah padahal isu ini sangat menarik dan sangat kompleks untuk di ekspos agar nantinya harapannya adalah ini juga sebagai ajangat vokasi agar isu defable berhadapan dengan hukum bisa terkurangi dan bisa mencapai peradilannya seperti itu Baik langsung saja monggo Mbak Acik Terima kasih Mas Ajiwan Kita sampai jam berapa Mas ini nanti? Kita maksimal sampai jam 4 Mbak Maksimal sampai jam 4 ya? Iya, betul Terima kasih banyak Mas Ajiwan dan teman-teman solider Saya sih nggak merasa apa yang mau saya sampaikan cukup istimewa ya Karena kemarin-kemarin saya lihat kelas-kelas jurnalistik yang sebelumnya pematerinya juga sebenarnya sudah cukup lengkap dan apa namanya dan sangat keren ya saya belajar juga dari kelas-kelas jurnalistik sebelumnya Jadi hari ini mungkin saya mau agak ke level yang praktis tapi juga karena keterbatasan waktu mungkin Mas Ajiwan dan Mas Andi di kesempatan yang akan datang atau secara mandiri gitu ya karena itu teman-teman apa kayak perlu mengikuti atau mencari tahu lebih banyak dari apa yang kita diskusikan pada sore hari ini Nah saya izin share Mas Ajiwan ya ini saya buat isi powerpointnya adalah berusaha mengikuti TOR yang disampaikan oleh Mas Ajiwan tapi saya mau menjelaskan juga ke Mas Ajiwan ada beberapa yang belum masuk di PPT saya terutama yang etik peliputan difabel berhadapan dengan hukum kayaknya mungkin nanti bisa kita diskusikan di akhir jika diperlukan tapi saya lihat sudah ada sebetulnya di kelas-kelas jurnalistik sebelumnya ya Mas Ajiwan ya mungkin nanti saya bisa membantu menekankan etik yang berkaitan dengan karakter lembaga peradilan ya barangkali karena itu yang paling khusus saya rasa Nah teman-teman sekalian sebelumnya tadi Mas Ajiwan sudah memperkenalkan saya teman-teman bisa memanggil saya Aji singkatnya jadi kayaknya saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi Nah diskusi hari ini yang ingin saya diskusikan bersama dengan teman-teman adalah melihat jurnalistik sebagai proses dan teknik sebagai proses dalam arti saya ingin kita melihat bagaimana cara yang lebih baik untuk mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik dalam konteks teman-teman meliput defable yang berhadapan dengan hukum sementara sebagai teknik saya juga tidak ekspert sebenarnya di dalam apa namanya disiplin jurnalisme ini tapi ada hal-hal yang saya amati sebagai observer yang sepertinya bisa direspon oleh teman-teman sebagai jurnalist sehingga nanti hasil liputannya menjadi lebih baik dalam untuk mencapai tujuan kita melakukan peliputan ini Nah apa tujuan kita dalam melakukan peliputan defable yang berhadapan dengan hukum nanti kita apa namanya tentukan sama-sama kali ya Nah sebelum apa namanya sebelum maju ke materi diskusi yang lebih jauh barangkali Mas Ajiwan kalau boleh saya minta teman-teman menulis tujuan soal peliputan defable dengan hukum ini di kolom chat barangkali ya saya pengen lihat apakah saya bisa merespon tujuan yang teman-teman identifikasi apa namanya dalam melakukan peliputan ini jangan sampai kita bicara soal hal yang berbeda nanti terus Mas Andi kalau boleh atau Mas Ajiwan kalau boleh saya dibantu share screen kali ya Mas karena saya pengen lihat isi chatnya teman-teman kan kayaknya lebih mudah kalau saya nggak share screen gimana tuh Mas Ajiwan oke bisa Mbak saya saya yang share screen saya ya saya stop share ya kalau boleh ini ada Mas atau Mbak Liraka ini udah taruh di chat apa namanya saya nunggu beberapa ya ada yang menulis ini Mbak Liraka mencari kebenaran dan kejujuran ketika meliput defable yang berhadapan dengan hukum ya katanya Mbak Liraka mungkin ada yang lain silahkan kalau boleh ditaruh di kolom chat Mas Tio Tegar bilang tujuan dari peliputan defable berhadapan dengan hukum adalah memberi informasi kepada publik mengenai isu yang jarang diangkat serta sebagai sarana advokasi tren banget Mas Mas Ajiwan mengungkap fakta yang sebenarnya tentang kasus defable berhadapan dengan hukum yes ada lagi mungkin satu lagi kalau ada wah luar biasa ini teman-teman partisipasinya aktif banget ada Mbak Harta Mining tujuan peliputan defable berhadapan dengan hukum adalah proses peradilan belum aksesibel baik dari APH maupun tempat peradilan adalah fakta yang harus dikawal terus Mbak Yanti ini terakhir ya sebelum saya masuk ke tujuan peliputan memahamkan masyarakat atau operat hukum dan yang terkait akar lebih tahu prosedur yang benar mendampingi sahabat defable terus ini Mas Vincentius menginformasikan sekaligus meliterasi para pembaca terkait dengan defable oke jangan main boleh Pak naruh terus apa namanya komentarnya yang dianggap relevan ya di chat nah Mas Andi boleh ke slide selanjutnya slide yang tujuan Mas itu adalah slide yang ketiga habis ini dua satu lagi Mas nah ini dia kayaknya Alhamdulillahnya kita sehati ya cukup sepemahaman ya bahwa tujuan peliputan defable berhadapan dengan hukum hemat saya adalah penyebar luasan informasi soal terjadinya suatu peristiwa tadi udah ada teman-teman yang menyebutkan itu gitu ya terus advokasi kasus individual tadi ada yang menyebutkan juga kalau gak salah Mbak siapa Mbak Harta ini ya Mbak Yanti yang apa namanya agar sahabat defable bisa menerima prosedur yang benar setelah masyarakat atau operat hukum paham prosedur yang benar untuk sahabat defable itu apa terus yang ketiga adalah advokasi hak-hak defable dalam proses peradilan secara umum ini juga terkait dengan edukasi nah ketiga tujuan peliputan ini kan sebenarnya ya benar semua tentunya gitu ya cuma sorry kenapa ini penting kita diskusikan dulu teman-teman karena tujuan peliputan ini menurut saya akan sangat menentukan proses dan teknik jurnalistik yang perlu kita lakukan ketika kita akan membuat karya jurnalistik ini kenapa saya nyebutnya di powerpoint ini si tujuan peliputan ini adalah penunjuk arah direction atau navigasi ketika kita membuat karya jurnalistik boleh slide selanjutnya Mas Andi nah tadi itu sebenarnya udah banyak yang nyebut-nyebut tujuan peliputan dikaitkan dengan advokasi dan saya sangat sepaham jadi kalau dari tujuan 1, 2, 3 itu kalau buat saya tujuan yang paling relevan buat teman-teman sebagai kontributor solider teman-teman kan saya melihatnya adalah jurnalis-jurnalis yang spesial ya dibanding jurnalis yang apa namanya yang umum media umum lainnya karena teman-teman adalah kontributor solider dan saya yakin teman-teman paham banget kenapa apa namanya karya jurnalistik solider perlu dikaitkan dengan advokasi kebijakan atau perubahan sistemik gitu ya dalam penanganan perkara difabel yang berhadapan dengan hukum sedikit aja saya mau flashback ke apa namanya konsep yang sangat mendasar dari apa peran pers atau jurnalis dalam sistem negara demokrasi ini saya ambil dari teman-teman yang bekerja di sektor jurnalistik itu disebut sebagai pilar keempat demokrasi karena melalui kebebasan pers maka masyarakat melalui kerja teman-teman ya masyarakat bisa tahu peristiwa terus kinerja pemerintah sehingga muncul mekanisme check and balances serta kontrol terhadap kekuasaan maupun masyarakat sendiri karena itulah maka media dapat dijuluki sebagai pilar keempat demokrasi melengkapi eksekutif legislatif dan yudikatif karena itu apa namanya fungsi yang teman-teman peran yang teman-teman ambil sebagai kontributor solider itu menjadi sangat penting boleh ke slide selanjutnya mas Andi dan karena itu juga tujuan ketiga adalah yang paling sesuai untuk liputan-liputan solider dan kenapa kelas jurnalistik ini dan kelas-kelas jurnalistik sebelumnya itu diperlukan oleh kontributor solider yang saya mau bilang adalah mungkin di materi sebelumnya sudah ada karakter terkas dari media online karena diskusi kita hari ini adalah membingkai peliputan difabel berhadapan dengan hukum dalam media online yang karakternya itu mungkin teman-teman sudah tahu harus bisa diterbitkan dengan cepat menarik untuk dibaca sehingga orang mau klik gitu ya tapi bagi teman-teman kontributor solider saya rasa eh sorry karena karakternya itu yang harus cepat muncul cepat tampil terus harus dibuat semenarik mungkin supaya banyak yang mau mengklik bagi teman-teman kontributor solider itu masih sangat penting untuk menyeimbangkan si karakter-karakter khusus media online itu dengan kebutuhan untuk melakukan advokasi yang bersifat sistemik jadi kalau kita lihat ya kan peliputan difabel berhadapan dengan hukum pasti ngomonginnya kasus ya tadi kan tujuan pertama tuh menyampaikan terjadinya persifat tertentu ke masyarakat terus yang kedua adalah advokasi kasus individual yang ketiga adalah advokasi sorry advokasi yang sifatnya adalah perubahan sistemik nah peliputan solider itu menurut saya even ketika teman-teman sedang meliput sebuah kasus atau perkara gitu ya itu akan sangat penting untuk selalu dikaitkan dengan apa namanya tujuan untuk menghadirkan perubahan yang sifatnya sistemik nah bagaimana caranya nah itulah yang apa namanya akan kita diskusikan pada sore hari ini saya akan coba sharing ke teman-teman kira-kira sepemahaman saya orang yang familiar terhadap sistem peradilan proses peradilan itu apa yang dibutuhkan perlu dilakukan oleh seorang jurnalis boleh ke selanjutnya mas Andi nah ada tiga informasi menurut saya teman-teman yang perlu dikuasai kalau kita ingin apa namanya membingkai sebuah liputan difabel berhadapan dengan hukum untuk mencapai tujuan yang ketiga tadi ya yang pada akhirnya menghasilkan perubahan yang bersifat sistemik yang pertama adalah informasi dasar ini mungkin juga udah disinggung di kelas-kelas sebelumnya tapi kalau untuk difabel berhadapan dengan hukum sangat penting buat jurnalisnya itu yang mau menulis untuk pertama-tama mengetahui apa jenis perkara dimana difabel ini terlibat terus bagaimana kedudukan difabel dalam perkara tersebut jadi sebagai pihak itu dia sebagai pihak yang mana terus pengadilan mana yang memiliki jurisdiksi atas perkara itu terus bagaimana tingkatan hukum atau tahapan dalam proses peradilannya terus kebijakan apa yang sudah ada atau kerangka hukum apa yang relevan terkait perkara yang dihadapi oleh difabel tersebut nah ini adalah kayak informasi awal banget yang perlu diketahui oleh seorang jurnalis yang mau menulis atau meliput difabel berhadapan dengan hukum nah informasi kategori kedua adalah informasi untuk membingkai misalnya apa jenis disabilitas yang dimiliki oleh difabel yang bersangkutan terus yang kedua adakah kerentanan lain yang dialami oleh yang bersangkutan selain disabilitas ini penting menurut saya karena jangan sampai kita terlalu bukan terlalu ya jangan sampai kita hanya fokus kepada aspek disabilitasnya tapi kemudian kita meninggalkan kerentanan lain yang sebenarnya mungkin dialami oleh si sahabat difabel yang berhadapan dengan hukum ini lalu selanjutnya adalah prinsip peradilan apa yang harus diperhatikan jadi ketika kita sudah tahu ragam disabilitasnya lalu kerentanan lain yang mungkin dialami oleh yang bersangkutan kita jadi bisa tahu prinsip peradilan apa yang harus kita perhatikan ketika kita meliput si perkara hukum ini jadi kita bisa menulis sorry bisa menyusun apa pertanyaan-pertanyaan yang relevan sesuai prinsip peradilan yang harus diterapkan juga prinsip-prinsip perlindungan hak yang harusnya diterima oleh difabel tersebut kira-kira arahnya ke sana si informasi untuk membingkai ini tanpa informasi ini saya rasa menurut saya akan sangat sulit kita mengatakan bahwa kita telah membingkai si liputan itu untuk bisa berhasil mencapai target perubahan sistemik dalam sistem peradilan untuk teman-teman penyenang disabilitas kalau misalnya kita lihat maka itu hanya akan menjadi liputan atau berita yang umum-umum aja tidak ada direksi tidak ada penekanan yang sebetulnya diperlukan untuk mencapai perubahan sistemik yang mau kita capai yang ketiga adalah informasi mengenai target kebijakan atau pemangku kebijakan yang relevan nah ini nanti penting untuk menentukan membantu jurnalis apa namanya menentukan bagaimana narasi dan teknik penulisan yang sebaiknya digunakan dikaitkan lagi-lagi dengan tujuan ketiga saya akan akan serik banget balik lagi ke tujuan ketiga karena itu tadi navigasi kita ya di diskusi sore hari ini boleh ke slide selanjutnya Mas Andi nah ini tadi sudah sempat saya singgung ya kenapa apa yang masuk dalam kategori informasi dasar yang harus dikuasai oleh teman-teman jurnalis di informasi dasar ini mungkin supaya praktis teman-teman bisa ingat yang paling pertama perlu teman-teman cari tahu adalah jenis perkara misalnya ya jenis perkara ini akan mempengaruhi apa namanya prosedur peradilan yang berlaku untuk sahabat difabel yang berhadapan dengan hukum ini dan selain itu ini juga akan menentukan prosedur penanganan perkara yang harus diketahui oleh si jurnalis jadi saya sangat merekomendasikan setiap kali teman-teman melakukan liputan difabel yang berhadapan dengan hukum teman-teman perlu tahu secara garis besar prosedur hukum atau prosedur peradilan apa sih yang akan dihadapi oleh teman difabel ini itu kira-kira apa namanya tujuannya kenapa informasi dasar yang awalnya dari jenis perkara ini itu diperlukan selanjutnya mas Andi nah ini adalah jenis perkara dan kedudukan difabel dalam perkara jadi apa ya tabel ini ini saya buat untuk membantu teman-teman mengenali ketika seorang difabel itu berhadapan dengan hukum dalam jenis perkara tertentu maka kedudukan sebagai pihak apa saja yang mungkin dialami oleh sahabat difabel ini yang pertama adalah misalnya diperkara pidana ketika diperkara pidana maka seorang difabel bisa saja dia menjadi tersangka terdakwa terpidana korban atau saksi nah sementara kalau untuk perkara perdata perdata agama dan tata usaha negara itu seorang difabel dia bisa jadi penggugat tergugat pihak terkait atau saksi nah apa namanya mungkin saya kasih contoh ya kalau perkara perdata itu adalah perkara-perkara yang hubungannya dengan sengketa keperdataan atau misalnya pelanggaran perjanjian atau perbuatan melawan hukum di apa namanya masyarakat yang tidak beragama islam karena kalau beragama islam kalau untuk yang perdata keluarga dia akan diadili di perjalan agama akan beda biasanya jenis-jenis perkaranya itu beda nah tata usaha negara ini jenis-jenis perkaranya adalah yang berkaitan dengan peraturan keputusan-keputusan pejabat publik yang mungkin bersifat diskriminatif atau merugikan sahabat difabel yang berhadapan dengan hukum ini ini saya mungkin perlu agak mengoreksi atau memberi catatan kayaknya sebagian besar kalau kita balik lagi ke tujuan advokasi tadi mungkin difabel yang berhadapan dengan hukum ini akan banyaknya kalau untuk perkaratun sebagai penggugat bukan sebagai tergugat karena kalau tergugat biasanya itu adalah pembuat keputusan atau pembuat kebijakannya oke kalau ada yang mau bertanya silahkan teman-teman Mas Andi boleh share next slide nah tadi kita udah mengenali jenis perkara dan mengenali kedudukan sahabat difabel yang mungkin mengalami perkara itu sekarang kita lihat jenis perkara serta jurisdiksi pengadilan dan upaya hukumnya saya mohon maaf kalau diantara teman-teman ada yang berlatar belakang hukum tadi tapi saya sempat tanya ke Mas Ajiwan karena sebagian besar teman-teman kontributor solidar adalah tidak berlatar belakang hukum maka saya perlu masuk cukup detail dan teknis soal sifatnya prosedural ini yang pertama kalau untuk perkara pidana maka dia akan masuk ke dalam jurisdiksi peradilan umum di tingkat pertama pengadilannya adalah pengadilan negeri sementara di tingkat banding adalah pengadilan tinggi dan pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembalinya ke Mahkamah Agung untuk perkara perdata sama dengan perkara pidana masukkan juga ke peradilan umum maka pengadilan pengadilan tingkat pertama dan tingkat bandingnya juga sama dengan perkara pidana bedanya adalah untuk perkara perdata agama jadi sengketa keluarga atau sengketa keperdataan yang dialami oleh pemeluk agama Islam itu menjadi jurisdiksi peradilan agama nama pengadilannya di tingkat pertama adalah pengadilan agama di tingkat banding adalah pengadilan tinggi agama kasasi dan PK-nya sama ke mahkamah agung juga kalau untuk perkara tata usaha negara misalnya teman-teman ada yang mengugat keputusan bupati keputusan camat lurah misalnya itu maksudnya ke dalam jurisdiksi peradilan tata usaha negara atau singkatnya TUN tingkat pertamanya adalah di Petun pengadilan tata usaha negara dan tingkat bandingnya ke pengadilan tinggi TUN kasasi dan peninjauan kembalinya juga ke mahkamah agung nah yang agak berbeda dari lingkungan lingkungan peradilan ini adalah kedudukan pengadilan pengadilannya kalau pengadilan umum pengadilan negeri terus pengadilan agama itu ada di setiap kota atau kabukaten sementara sementara kalau pengadilan tata usaha negara tingkat pertamanya itu hanya ada di provinsi biasanya sementara tingkat bandingnya kalau lingkungan peradilan umum dan agama itu ada di setiap provinsi jadi tingkat pertamanya kabupaten yang umum ya tingkat pertamanya kabupaten terus tingkat bandingnya di provinsi sementara kalau TUN tingkat pertamanya itu adalah provinsi terus tingkat bandingnya itu ada di beberapa provinsi jadi kayak ada sistem regionalisasi gitu ya provinsi ini masuknya nanti di PT mana gitu ya provinsi ada lima pengadilan tinggi tata usaha negara setau saya di seluruh Indonesia itu menggunakan sistem regionalisasi oke selanjutnya mas Andi nah ini sebelum masuk ke materi selanjutnya kalau boleh teman-teman mungkin menyebutkan contoh jenis-jenis kasus yang paling sering ditangani oleh masing-masing peradilan di peradilan umum kalau pidana apa aja perdata apa aja terus di peradilan agama juga apa aja TUN apa aja kalau boleh ditulis di kolom chat sambil mungkin ada satu atau dua mas Ajiwan yang ngasih contoh secara langsung secara lisan boleh gak mas dengan menyalakan video dan meng-unmute apa namanya zoomnya boleh boleh mbak silahkan apakah ada teman-teman apa raise hand apa gimana nih mas Ajiwan kalau mau boleh raise hand boleh langsung dinyalakan gak apa-apa silahkan teman-teman contoh-contohnya kalau di peradilan umum perkara pidananya apa aja perdatanya apa aja contoh kasusnya bagus banget ini mas Alfie perdata kasus pengampuan defable mental keren ini mbak Yanti di peradilan agama contohnya adalah akuaris ya mbak kalau dalam ini mas Tio kalau dalam perkara TUN belakangan kerap terjadi kasus pembatalan calon penas defable saya juga mengobservasi hal yang sama ya mas betul oke sampai lagi teman-teman boleh ke slide selanjutnya teman-teman mbak harta nining penganiayaan terhadap defable ini pengadilan umum ya mbak nah ini adalah contoh kasus di setiap lingkungan peradilan yang saya amati kerap dialami oleh sahabat defable nah ini pas banget mbak liraka kekerasan seksual bagi perempuan tuli ini kayaknya masuk dari contoh yang saya sebutin jadi kalau di peradilan umum untuk jenis peradilan umum itu punya jenis perkara pidana dan perdata di peradilan umum itu perkara pidananya contohnya yang paling sering moncok itu adalah penganiayaan terus kekerasan dalam rumah tangga terus kekerasan seksual terus juga pencabulan nah itu adalah contoh-contoh perkara yang biasanya ditangani di peradilan umum untuk jenis perkara pidana terus kalau untuk perdata di peradilan umum itu adalah perkara perciraian terus perwalian kalau agamanya non muslim ya terus pelanggaran atau perjanjian pelanggaran perjanjian atau nonpresasi terus tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dan juga dispensasi kawin bagi apa namanya anak perempuan yang beragama non-islam nah di peradilan agama contoh kasus yang paling banyak adalah perceraian tentunya terus perwalian terus dispensasi kawin terus tadi seperti yang disebut oleh Mbak Liraka juga penetapan hak waris ya nah penetapan hak waris ini juga sorry perdataan hak waris ini juga menjadi perkara di peradilan umum dan peradilan agama pokoknya bedanya cuma kalau di peradilan umum itu adalah untuk perkara perdataan non-islam agama untuk yang beragama islam kalau terkait dengan hukum kekeluargaan nah contoh perkara contoh kasus di pengadilan itu tadi disebutin sama siapa Mas Tio ya keputusan panitia seleksi PNS contohnya itu kalau dianggap diskriminatif atau peraturan-peraturan daerah lain yang dipandang sifatnya diskriminatif bagi sahabat difabel itu akan masuk di jurisdiksi pengadilan tata usaha negara silahkan dilanjutkan Mas Andi teman-teman setelah ini mungkin supaya penjelasannya lebih memenuhi kebutuhan teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja ya Mas Ajiwan boleh gitu gak Mas iya mbak boleh tinggal nyalain mikrofon ya teman-teman ya kalau dia mau nanya paling menyebutkan nama aja biar saya tahu jawabnya kemana nah oke nah dari informasi yang sifatnya dasar tadi yang penting diketahui oleh teman-teman jurnalis itu selanjutnya adalah status atau tingkatan proses peradilan jadi ketika teman-teman mau meliput perkara difabel yang berada pandangan hukum setelah mengetahui jenis perkaranya itu perlu tahu tingkatan dari proses peradilannya nah terutama ini untuk keliputan perkara pidana karena kalau perkara pidana itu pendagak hukumnya itu banyak atau lembaga yang terlibat dalam penanganan perkaranya lebih banyak kita tahu ya kalau pihak yang terlibat banyak lembaga yang terlibat banyak maka berarti sumber informasi narasumber yang harus dikejar itu lebih banyak gitu kan ya kalau membuat karya jurnalisik nah sementara kalau perkara perdata dan perkara tata usaha negara hemat saya itu apa namanya tidak terlalu status bukan status ya ya tahapan pemeriksaan karena pada prinsipnya perdata dan tur itu kan cuma tahapan persidangan ya di pengadilan maka tidak banyak atau tidak variatif pihak yang bisa menjadi narasumber atau sumber informasi nah ini di slide di beberapa slide selanjutnya ini makanya saya banyak bukan banyak ya tapi lebih fokus ke jenis perkara pidana karena alasan yang tadi nah perbedaan tahapan di perkara pidana itu akan sangat mempengaruhi sumber informasi yang relevan dalam penulisan berita oleh karena itu penting bagi seorang jurnalis tahu ketika dia sedang meliput itu di tahap apa peristiwa itu terjadi apakah itu tahap penyidikan penuntutan persidangan atau pelaksanaan putusan kalau di tahap penyidikan maka maka sumber informasi mungkin sebatas korban paling banyak kan disidik oleh penyidik pegawai berisi pilihan yang lain nah di tahap penyidikan ini sumber informasi yang relevan paling baru korban penyidiknya terus penasihat hukum korban dan penasihat hukum tersangka gitu terus pendamping dari korban atau tersangka tergantung kedudukan sahabat difabel yang bersangkutan ya ketika dia sebagai korban maka pendamping korban ketika yang penyandang disabilitas adalah tersangka maka itu adalah pendamping dari tersangka yang bisa menjadi narasumber teman-teman boleh selanjutnya Mas Andi nah kalau di tahap penuntutan selain yang tadi disebutin di tahap penyidikan maka mulailah jaksa penuntutan umum relevan sebagai narasumber karena biasanya dari pihak kepolisian itu akan dialihkan ke jaksa penuntut umum dan jaksa penuntut umum inilah yang akan menentukan kelanjutan kasus atau perkara tersebut ke pengadilan nah di akhir tahap penuntutan ketika pengalihan berkas dari JPU ke pengadilan itu personil pengadilan juga udah mulai bisa dijadikan narasumber terutama yang di bagian penerimaan atau pelimpahan berkas misalnya petugas PTSP PTSP itu kepanjangannya apa ya pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan atau panitra muda pidananya karena kita sedang bicara perkara pidana nah di apa namanya dengan dengan personil-personil pengadilan ini sorry ke jaksa penuntut umum mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi apakah penyidikan sudah lengkap dan siap untuk dilakukan proses penuntutan ke pengadilan terus kalau dari personil pengadilan maka teman-teman bisa tahu apakah berkas sudah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum terus ini yang kas proses peradilan yang layak bagi penyandang disabilitas ya apakah misalnya jaksa penuntut umum menyertakan asesmen individual terhadap penyandang disabil terhadap teman difabel yang ada di perkara itu dan yang sejenisnya nah ketika proses persidangan sudah mulai dijalankan di pengadilan ada narasumber baru yang muncul yaitu panitra pengganti panitra pengganti ini mulai dapat diminta informasi terutama terkait dengan tahapan pemeriksaan jadwal persidangan terus misalnya mekanisme mekanisme mendatangkan atau memeriksa saksi hadir atau tidak hadir ya pendamping di dalam persidangan itu bisa ditanyakan kepada panitra pengganti nah yang yang hampir ya hampir ya mungkin yang sama sekali tidak bisa menjadi narasumber di dalam liputan difabel berhadapan dengan hukum ini adalah hakim karena hakim tidak boleh apa namanya memberi komentar atau menjelaskan perkara yang sedang ia tangani atau yang sudah dia putus itu menurut kode etik hakim nah itu juga kemudian jadi kode etik jurnalis ya harusnya jadi teman-teman jurnalis bagaimanapun kondisinya ya gak perlu atau tidak boleh menanyakan soal perkara kepada hakim majelis hakim mempersangkutan nah ketika perkara sudah diputus maka ada lagi narasumber baru yang bisa teman-teman wawancarai atau minta informasi yaitu adalah panitra muda hukum serta panut pidana panitra muda hukum untuk kesalinan putusan gitu ya kalau teman-teman membaca putusan di perkara itu bisa minta ke panitra muda hukum terus kalau mau mengetahui apakah para pihak itu akan mengajukan upaya hukum apa enggak itu bisa ke panitra muda pidananya gitu terus kalau mau mengetahui apakah misalnya proses eksekusi akan dilakukan dan bagaimana eksekusi putusan akan dilakukan itu bisa meminta informasi ke jaksa penuntut umum begitu kira-kira boleh ke slide selanjutnya mas Andi ini belum ganti ya tadi itu adalah sumber-sumber informasi yang subjeknya adalah individu-individu pejabat gitu ya nah ada sumber informasi sekunder dalam proses pengadilan yang bisa teman-teman gunakan ini saya masukin aja supaya kita semua enggak lupa ya barangkali teman-teman juga udah tahu di setiap pengadilan itu ada sistem informasi perkara pengadilan nah di SIPP ini ada di setiap pengadilan tingkat pertama tingkat banding nah teman-teman bisa melihat apa apakah perkara itu sudah dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan yang persangkutan jadi tadi itu sebelum bertanya ke misalnya petugas PTSP atau misalnya bertanya ke pan muti dana teman-teman bisa ngecek dulu lewat SIPP-nya udah dilimpahkan apa belum gitu ya terus di tahap selanjutnya apakah majelis hakimnya sudah ditetapkan apa belum panitra penggantinya sudah ditetapkan apa belum ketika teman-teman tahu panitra penggantinya tadi itu ya ketika pengen tahu apakah pendamping boleh hadir apa enggak di persidangan apakah misalnya sahabat difabel yang berada dengan hukum ini kalau jadi perdakwa gitu ya dia didampingi penasihat tukum apa enggak itu bisa nanya ke panitra pengganti dan mendapatkan nama panitra penggantinya untuk tahu itu bisa apa namanya bisa dari SIPP ini ada pertanyaan dari Mas Andi nanti saya jawab ya Mas Andi ya habis yang slide yang ini terus nah cuma memang setelah teman-teman mendapat informasi dari SIPP itu biasanya kebijakan komunikasi publik pengadilan itu agak beda-beda ada yang memang punya juru bicara khusus ada yang tidak ada yang punya juru bicara khusus dan kemudian misalnya melarang atau membatasi pejabat yang lain untuk memberikan informasi terkait perkara atau ada yang membolehkan pejabat-pejabat yang memang sesuai tufoksinya itu untuk apa sesuai tufoksinya menyampaikan informasi kepada masyarakat atau media gitu ya cuma tadi yang saya tekankan kalau hakim itu biasanya sama sekali tidak boleh tidak boleh memberikan informasi terkait perkara yang sedang dia tangani nah cuma walaupun kebijakan pengadilan itu berbeda-beda satu hal yang saya rasa perlu kita perhatikan teman-teman harus bisa dapat informasinya karena itu adalah hak publik untuk mendapatkan informasi jadi kalau pengadilan bilang boleh dapat informasi dari petugas PTSP itu oke atau boleh dapat informasinya langsung dari panitra muda pidana atau panitra pengganti itu oke tapi bukan sama sekali tidak boleh nah kalau sudah sama sekali tidak boleh kita perlu melakukan tindakan-tindakan lain yang untuk memprotes kebijakan pengadilan nah sumber informasi sekunder yang kedua adalah sistem informasi dan administrasi perkara MA atau siap MA ini kalau teman-teman ini saya tidak nulis URL-nya ya tapi teman-teman googling saja pasti akan langsung muncul URL-URL dari sistem informasi ini ini siap MA ini mirip dengan SIPP cuma bedanya ya ini berlaku untuk tingkat pemeriksaan di Makata Agung kalau yang SIPP tadi untuk tingkat pertama dan tingkat banding nah sementara kalau teman-teman mau mencari putusan dari suatu perkara yang melibatkan difabel berhadapan dengan hukum teman-teman bisa cari di Direktori Putusan Makam Agung nanti mungkin kapan-kapan kita bisa kerjasama dengan Makam Agung ya Mas Anjiwan dan Mas Andi tentang bagaimana menggunakan Direktori Putusan Makam Agung ini karena banyak informasi yang sebenarnya menurut saya itu bisa kita pakai untuk jadi bahan karya jurnalistik untuk advokasi perubahan sistemik difabel berhadapan dengan hukum ya menurut saya jadi teman-teman bisa lihat tiga sumber informasi sekunder ini antara lain selain sih pejabat-pejabat yang tadi saya contohin ya nah oke tadi ada pertanyaan dari Mas Andi Mas Andi nanya di tingkatan mana Polda atau Polres mengeluarkan rilis sebuah kasus saya sering dapat cerita dari teman-teman wartawan sering mendapatkan rilis dari Polda dan apakah sudah sesuai etika ketika menuliskannya dalam sebuah berita nah saya menjawab berdasarkan observasi ya Mas Andi ya bukan berdasarkan apa SOP yang saya ketahui di kepolisian misalnya tapi kalau kita melihat dari hukum acara yang berlaku terus prinsip-prinsip peradilan pidana yang berlaku maka sebetulnya ada beberapa tahapan yang cukup bisa diterima atau cukup aman bagi kepolisian untuk mengeluarkan sebuah rilis yang pertama adalah misalnya ketika kepolisian merasa suatu peristiwa itu sudah cukup yakin bahwa suatu peristiwa itu adalah peristiwa pidana jadi kan sebelum penyidikan itu ada penyelidikan nih biasanya ada peristiwa tapi polisi juga belum yakin apakah si peristiwa ini adalah beneran tindak pidana atau peristiwa biasa aja misalnya penemuan mayat misalnya di mana apakah mayat ini korban pembunuhan apakah dia memang meninggal karena alasan alami itu adalah bagian dari sebuah penyelidikan dan ketika apa namanya ketika polisi sudah lebih yakin kepolisian sudah lebih yakin bahwa itu adalah peristiwa pidana misalnya menurut saya ya boleh-boleh aja kepolisian mengeluarkan rilis misalnya rilisnya adalah apa ya ini kalau berkaitan dengan contoh kasus yang konkret misalnya polisi merilis bahwa seorang anak defable yang kemarin disebutkan mengalami apa ditemukan di mana gitu ya ternyata adalah anak defable yang baru saja mengalami tindakan pencabulan misalnya boleh-boleh aja tuh mas Andi menurut saya untuk dirilis nah tapi ada apa namanya prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh kepolisian ketika melakukan rilis tersebut misalnya kalau tindakan pencabulan dan apalagi ini korbannya anak di bawah umur maka namanya harus disamarkan atau dianonimisasi makanya kita lazim ya baca sebut saja mawar gitu ya kalau zaman dulu gitu ya tapi paling aman itu misalnya menggunakan inisial gitu ya nggak boleh diungkapkan identitasnya nah ini nanti akan akan geser-geser nih si apa prinsip atau etik yang harus diperhatikan ketika misalnya si apa namanya gimana ya ya pokoknya dilihat ya dari batasan usia ya biasanya ketika anak di bawah umur terlibat dalam suatu perkara hukum dalam berbagai kedudukan itu sebaiknya memang dianonimisasi gitu nah sebetulnya ketika kepolisian kalau untuk yang aspek yang lain gitu ya tadi kita bisa bilang bahwa itu adalah aspek apa ya perlindungan terhadap anak di bawah umur tuh ketika dia jadi korban ketika dia jadi tersangka gitu ya atau terdakwa maka identitasnya nggak boleh diungkapkan oleh siapapun termasuk kepolisian yang tadi mengeluarkan rilis yang tadi Mas Andi tanyain nah ketika dia apa namanya ketika bukan ketika ya tapi ini prinsip yang selanjutnya prinsip yang beda lagi adalah prinsip praduga tidak bersalah jadi ketika hemat saya ketika kepolisian belum terlalu yakin atau kalau saya malah sebenarnya amannya sampai di tahap persidangan ya maka rilis-rilis yang dikeluarkan itu sebaiknya menghormati prinsip itu jadi tidak menyebutkan nama lengkap tapi menggunakan identitas misalnya NSW 36 tahun ketimbang disebut nama lengkapnya terus selain nama dan umur juga ini yang ya tau ya kalau saya menurut saya itu juga kadang-kadang tidak cukup relevan ya rilis yang menyertakan informasi pribadi yang kemudian pembacanya bisa mengaitkan dengan anak si terduga pelaku dengan istri terduga pelaku itu juga sebaiknya menurut saya dibatasi nah saran saya kepada teman-teman karena setahu saya juga kepolisian teman-teman di kepolisian tidak terlalu ketat ya terhadap penerapan prinsip-prinsip itu di dalam rilis mereka saya sih berharap teman-teman jurnalis dan kontributor solider itu punya filter yang lebih baik jadi kalau dapat rilis seperti itu ya menuliskannya enggak plek-plekan seperti rilisnya rilis yang diterima gitu tapi apa namanya berusaha menerapkan standar yang lebih tinggi dari apa tuh filter apa filter etiknya rilis tersebut gitu jadi ya teman-teman solider jangan ikut-ikutan ngebutin nama lengkap walaupun di dalam rilis yang kepolisian misalnya sudah ada nama lengkapnya misalnya jadi kira-kira begitu mas Andi ini enggak menjawab enggak kira-kira mas mantap mudah-mudah iya nah itu tadi di tahap penyelidikan kepenyedikan ya penyelidikan kepenyedikan nah di tahap-tahap selanjutnya menurut saya juga kepolisian biasanya akan apa namanya akan mengeluarkan rilis ya nah cuma satu lagi nih selain tadi berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah terus perlindungan terhadap anak di bawah umur misalnya yang terlibat dalam suatu perkara saya enggak tahu ya ini juga yang saya amati dari media online mungkin karena pengen cepat dan pengen sangat menarik supaya diklik banyak-banyak gitu itu biasanya jadi suka memberikan informasi yang mengarahkan ke kesimpulan apa kesimpulan dari penyelidikan atau penyedikan yang ini menurut saya kadang sangat berbahaya ya buat proses peradilan jadi kalau kita belajar soal independensi peradilan ini teman-teman perlu tahu sebagai jurnalis salah satu serangan dari independensi peradilan bagi hakim itu adalah pemberitaan di media yang sangat meluas dan sangat mengarahkan ketika sudah terjadi pemberitaan yang sangat meluas dan mengarahkan hakim biasanya akan merasa spasenya untuk mempertimbangkan itu menjadi kecil gitu ya dan ini berbahaya karena sebetulnya apa yang muncul di media belum tentu sama dengan apa yang sampai ke meja hakim bukti-bukti apa yang dilihat hakim apa karena pada akhirnya yang boleh diambil putusan yang boleh diambil oleh hakim adalah hanya berdasarkan bukti-bukti itu yang dia terima terlepas dari misalnya di media pemberitaannya udah sangat mengarahkan atau sangat meluas teman-teman inget ya kasusnya Jessica misalnya nah itu yang sebenarnya menyerang independensi peradilan yang itu juga tidak kita inginkan karena dalam situasi seperti ini ketika akhirnya hakim memutus yang berbeda dari arah yang sebelumnya udah muncul meluas di publik masyarakat itu bisa aja jadinya jadi tidak punya trust yang cukup terhadap pengadilan itu yang mungkin juga teman-teman sebagai jurnalis perlu jaga bagian-bagian dari kode etik mudah-mudahan menjawab ya mas Andi boleh ke slide selanjutnya mas tunggu saya mau lihat dulu apakah ada pertanyaan ini dari mbak ini mbak apa mas yang liraka ini pertanyaannya adalah belakangan ini pesatnya perkembangan citizen journalism yang bebas yang tidak rekat dengan lembaga penerbitan apapun mengandalkan kejadian yang baru direkam oleh kamera baik foto maupun video sebagai penggunaan sosial media yang aktif dengan cepat tersebar di mana-mana tapi kebanyakan mereka masih awam dengan difabel sehingga mereka meliputi dokumentasi dan laporan yang masih salah bakal terkembang framing seperti halnya berita viralnya orang tulip Papua yang diinjak kepala oleh dua TNI berita tersebut diframing oleh berbagai media dan juga jurnalistik warga tanpa mengecek kebenaran dan kejujuran di lapangan secara langsung jadi bagaimana Mbak Aci menyikapi perkembangan citizen journalism yang meliputi semua berita difabel termasuk berita tentang kasus difabel berhadapan dengan hukum bagaimana saya ini yang harus menyikapi kita bersama nih ya kayaknya bukan saya doang jadi pertanyaannya bagaimana kita harus menyikapi kayaknya ini Mas Andi sama Mas Anjiwan ini kaitannya banyak ke ini ya apa namanya melawan informasi efek information ya atau hoax ya jadi sebenarnya menyikapi ya adalah sebagai warna secara umum ya berusaha menyaring dan mengenali otoritatif gitu ya nggak gampang percaya dengan misalnya video yang di share di whatsapp group atau di sebuah akun instagram misalnya ini agak susah karena bagaimanapun juga tidak ada sikap yang bisa secara instan mengubah situasi ya teman-teman jadi semua sikap yang bisa kita lakukan hanya akan punya dampak beberapa waktu ke depan jadi kalau teman-teman melihat hoax sekarang terus kita udah punya sikap yang lebih baik terhadap informasi yang hoax tersebut tetap aja hasilnya baru kita lihat mungkin paling tidak sedikitnya setahun atau dua tahun ke depan karena nggak bisa langsung membasmi juga gitu nah cuma kalau secara hukum kalau di antara kita ada yang merasa dirugikan dengan apa tipe-tipe penyebaran informasi yang seperti itu itu bisa aja kita kita ajukan komplain ke pihak yang bersangkutan kita ajukan somasi dan kalau memang sangat merugikan dan sangat meresahkan bisa aja kita dorong untuk diselesaikan melalui proses peradilan cuma memang kalau buat saya secara pribadi sih sebenarnya kalau bisa diselesaikan atau diluruskan di luar jalur peradilan yang tidak melibatkan pembidanaan itu lebih bagus dibanding membawa orang-orang yang salah langkah atau kurang pertimbangan langsung ke peradilan pidana sehingga dia harus menjalani hukuman penjara misalnya jangan sampai ke arah situ juga oke slide selanjutnya barangkali ada pertanyaan juga itu dari Bu Nining ada ya saya belum baca di atasnya apabila dikabel sebagai pelaku tindak kriminal apakah dalam penulisan berita identitas juga harus disamarkan iya Mbak Nining tadi saya rasa sebenarnya saya sudah menjelaskannya mungkin tapi saya kurang jelas jadi tadi prinsip yang saya contohin untuk menjawab pertanyaannya Mas Andi itu Mbak Nining kapan kiranya misalnya kepolisian bisa mengeluarkan rilis soal terjadinya tindak pidana itu juga sudah harus menyamarkan identitas pelaku tidak kriminal jadi sebenarnya gini ya yang perlu teman-teman yang kita perlu pahami ya asas peraduga tidak bersalah itu itu sebenarnya berlaku untuk semua orang mau yang bersambutan itu si terdakuannya itu atau pelaku tindak kriminalnya itu penyendang disabilitas atau bukan tapi tentunya kalau saya berpendapat ketika si pelaku tindak kriminal itu punya kerentanan yang lebih maka prinsip perlindungannya biasanya harus lebih diperkuat jadi menjawab Mbak Nining singkatnya betul Mbak Difabel sebagai pelaku tindak kriminal juga ketika ditulis dalam berita sebaiknya identitasnya disamarkan untuk menghormati asas peraduga tidak bersalah itu jadi ini bukan untuk menghadirkan akomodasi yang layak buat penyelenggisabilitas ya karena itu lebih khusus lagi tapi ini untuk menghormati prinsip peraduga tidak bersalah mudah-mudahan cukup jelas ya jawaban saya terima kasih diingetin Mas Andi atas pertanyaannya boleh ke slide selanjutnya Mas Andi nah ini adalah apa namanya jurisdiksi pengadilan dan kebijakan khusus yang berlaku tadi saya mau bilang ketika teman-teman sudah tahu sebuah jenis perkara ini masuknya ke jurisdiksi pengadilan yang mana teman-teman jadi bisa mengidentifikasi di lingkungan peradilan itu apakah ada kebijakan khusus yang berlaku yang bisa teman-teman gunakan untuk memframing untuk membingkai si karya jurnalistik yang sedang teman-teman buat nah sebagai contoh misalnya kalau di peradilan umum ada SK Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 1692 tahun 2020 tentang pendeman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri jadi teman-teman bisa sambil ngecek tuh ketika teman-teman meliput di pengadilan pengadilannya udah memenuhi belum persyaratan yang disebutkan di dalam SK itu begitu juga yang di peradilan agama di peradilan agama sekarang punya SK Dirjen Badan Peradilan Agama nomor 26 tahun 2021 tentang standar pelayanan bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan agama nah ini sama sebenarnya kontennya gak jauh beda antara yang peradilan umum sama peradilan agama ini bisa teman-teman pakai untuk membingkai apa peliputan difabel berhadapan dengan hukum justru menurut saya harus ya jadi kalau teman-teman menemui teman-teman difabel yang ternyata tidak mengalami proses peradilan seperti yang quote unquote dijanjikan di SK itu maka itu sangat layak untuk diangkat karena kalau teman-teman tidak angkat maka perubahan sistemik yang kita harapkan dari liputan teman-teman itu akan semakin jauh dari jangkauan kita nah kebijakan khusus ini setahu saya sih baru ada di dirjian badang peradilan umum sama peradilan agama yang peradilan tun belum ada setahu saya tapi setahu saya juga mahkamah agung mau membuat kebijakan yang buang peradilan jadi harapannya akan segera ada kebijakan yang berlaku lebih luas lagi boleh lanjut Mas Andi nah ini kita udah mulai masuk ke informasi pembingkai tadi di bagian pertama itu adalah informasi-informasi yang saya kategorikan sebagai informasi dasar yang teman-teman perlu ketahui dan teman-teman perlu pelajari untuk meliput suatu isi hukum untuk meliput suatu perkara di mana ada difabel di dalamnya itu apa informasi dasar itu menurut saya sama dengan informasi dasar yang kalau teman-teman mau meliput sektor lain misalnya sektor apa ya kesehatan gitu ya kalau ada difabel yang punya masalah akses terhadap dengan kesehatan maka kan teman-teman perlu tahu jenis penyakitnya apa ragam disabilitasnya apa misalnya rumah sakitnya di mana dan seterusnya itu seperti itulah kira-kira tapi itu informasi yang sangat menentukan dari karya jurnalistik teman-teman nah yang kedua adalah informasi pembingkai informasi pembingkai ini hemat saya adalah akan membantu teman-teman mengetahui informasi apa yang harus dikejar dari narasumber atau sumber informasi jadi kalau informasi dasar itu tadi membantu teman-teman menentukan sumber berita menentukan sumber informasi kalau informasi pembingkai itu membantu teman-teman mengetahui informasi apa yang mau teman-teman tanya dari sumber informasi tadi dari kepolisian kejaksaan pengadilan apa yang sebaiknya teman-teman tanyain apa namanya dan apa informasi yang harusnya teman-teman cari apa itu informasi yang masuk dalam kategori informasi pembingkai hemat saya ini kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ya ditulis aja nanti saya mungkin bantu mas Andi untuk jawab kategori informasi yang masuk dalam informasi pembingkai adalah boleh slide selanjutnya mas Andi adalah pertama jenis disabilitas yang dialami oleh pihak berkara atau sahabat difabel yang bersangkutan nah kenapa perlu kita tahu jenis disabilitasnya karena itu akan menentukan apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai jenis disabilitas si pihak yang bersangkutan ini dan yang kedua teman-teman juga jadi tahu apakah layanan yang selayaknya diterima oleh sahabat difabel yang berhadapan dengan hukum ini telah diberikan nah tapi teman-teman tidak bisa membuat framing yang baik kalau tidak mengetahui apa kerangka hukum kebijakan dan prinsip yang berlaku terhadap si penyandang difabel yang berhadapan dengan hukum ini oleh karena itu sangat penting menurut saya teman-teman kontributor solider itu menguasai undang-undang penyandang disabilitas undang-undang bantuan hukum PP39 2020 terus peraturan-peraturan internal lembaga yang tadi saya sebutin yang dari badilum sama badilak karena dengan pengetahuan dari kerangka hukum dan kebijakan inilah teman-teman jadi bisa merumuskan pertanyaan yang relevan jadi misalnya teman-teman kan jadi tahu ya kalau teman-teman sudah baca PP39 2020 teman-teman sudah baca SK badilum badilaknya contohnya teman-teman jadi bisa nanya ini kalau kepolisian lah PP39 2020 dulu teman-teman bisa nanya di kepolisian Pak untuk terdakwa yang penyandang difabel ini kepolisian sudah melakukan asesmen individual belum Pak gitu ya nah ketika polisi bilang jawab ya apa enggak itu kan jadi bahan yang sangat penting buat teman-teman tulis dan kalau hemat saya itu akan jadi lambat laun akan jadi apa kekuatan penekan supaya kepolisian jadi lebih rajin melakukan bukan lebih rajin lebih taat ya harusnya karena itu memang kewajiban lebih taat untuk memenuhi prosedur penilaian individual terhadap sahabat difabel yang berhadapan dengan hukum sejak di proses penyidikan gitu kalau teman-teman tidak mengetahui ya teman-teman tadi yang saya apa sampaikan di depan jadi enggak tahu nih mau nanya apa mempolisi kecuali nanya siapa pelakunya terus misalnya bentuk perbuatannya apa yang dilakukan oleh terdakwa misalnya pertanyaan-pertanyaan umum aja kan yang ditanyakan di perkara pidana secara umum lainnya tapi yang khas penyandang difabel itu jadi tidak terpotret makanya penting teman-teman menguasai kerangka hukum ini yang saya sebut tentu baru yang apa dalam pengetahuan saya misalnya tadi SK Gerjian Badilum Badilak teman-teman perlu menggali yang misalnya ada di Kejaksaan ada apa enggak setelah saya sih belum ada ya kepolisian ini saya enggak yakin katanya beberapa bulan yang lalu mereka mau bikin nah mungkin bisa dicek sekarang udah keluar apa belum nah itu yang perlu teman-teman kuasai boleh ke selanjutnya Mas Andi nah setelah jenis disabilitas dari difabel yang bersangkutan yang juga penting untuk diketahui oleh jurnalis adalah kerentanan lain selain disabilitas yang dialami para pihak apakah misalnya selain seorang difabel yang bersangkutan juga seorang perempuan atau seorang anak pengetahuan ini penting membantu jurnalis untuk memahami prinsip perlindungan yang lebih khas bagi difabel yang bersangkutan misalnya kalau perempuan maka prinsip peradilan yang perlu dilihat misalnya adalah ini gampangnya teman-teman bisa lihat misalnya PERMA 3 2017 yang perempuan berhadapan dengan hukum jadi ini sorry saya lupa masukin jadi misalnya di dalam PERMA itu misalnya teman-teman meliput difabel yang menjadi korban perkosaan misalnya atau mengalami kekerasan seksual menurut tadi itu PP39 2020 kan sudah banyak ya serangkaian khususan yang harus dia terima mulai dari asesmen individual terus dari asesmen individual itu pelayanan-pelayanan yang lain yang dibutuhkan tindakan-tindakan lain yang harus dilakukan untuk menghilangkan batasan dia sebagai seorang difabel nah tapi ketika dia perempuan maka semua pihak juga harus memastikan diterapkannya prinsip-prinsip perlindungan yang berlaku untuk perempuan yang kalau dalam konteks Indonesia gampangnya bisa lihat PERMA 3 2017 misalnya nah di PERMA itu misalnya perempuan yang berhadapan dengan hukum itu berhak didampingi oleh pendamping pendampingnya boleh mengikuti proses persidangan makasih Mbak Mada Mbak Mada gadian yang membahas apa namanya selain dia mendapatkan keistimewaan lewat peraturan-peraturan yang berlaku untuk difabel maka dia juga harus mendapatkan keistimewaan untuk perempuan perlakuan yang khusus untuk perempuan maksudnya tadi itu ya pendampingnya boleh ikut persidangan terus kalau dia merasa trauma atau mengalami trauma dia juga boleh minta pemeriksaan jarak jauh sehingga dia tidak harus berhadapan dengan si perdakwa misalnya persidangan nah kalau teman-teman gak tahu kan teman-teman gak bisa ya memframing ya untuk bilang wah ini persidangan untuk korban difabel ini ternyata masih tidak memenuhi syarat gitu karena ternyata hakim melarang pendampingnya untuk ikut dalam persidangan padahal baik menurut apa namanya PP39 2020 terus SK Dirjen Badilum terus kemudian PERMA 3 2017 dia harusnya didampingi nih tapi sama hakim gak boleh kan kalau teman-teman gak menguasai jadi gak bisa memframing ya kalau gak bisa memframing tidak bisa menekan gitu kira-kira nah untuk anak juga gitu apa namanya ketika teman-teman tahu bahwa selain difabel maka dia juga punya kerentanan lain misalnya seorang anak maka sangat diharapkan teman-teman bisa mengadres kerentanan difabel yang anak ini juga bukan semata-mata ke disabilitasannya aja gitu mudah-mudahan cukup jelas ya boleh slide selanjutnya Mas Andi oke nah ini sebelum ke bagian yang keberapa tuh ke informasi ketiga ya tadi ya apa namanya terakhir nih ya untuk memframing tadi ya jenis disabilitas jenis kerentanan sama prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang apa memberikan perlindungan terkait dengan disabilitas dan kerentanannya itu yang terakhir ini saya gak kasih nomor karena menurut saya ini sebenarnya berlaku secara umum dan harus dikuasai oleh setiap jurnalis yang ya mau membuat karya jurnalistik berkaitan dengan proses peradilan menurut saya sangat penting teman-teman mempelajari prinsip peradilan yang fair yang berlaku secara umum untuk setiap jenis perkara ini berhubungan misalnya dengan pertanyaannya tadi ya Mbak Mbak Nining ya kayaknya pertanyaannya Mbak Harta Nining ya itu kan jawaban saya tadi sebenarnya prinsip yang berlaku bukan cuma buat difabel tapi prinsip yang berlaku buat semua orang yang berhadapan dengan hukum bahwa ada asas peraduga tidak bersalah yang harus dihormati oleh semua pihak oleh kepolisian oleh kejaksaan oleh pengadilan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh karena itu suatu publikasi misalnya kecuali yang benar-benar kontroversial dan menarik perhatian publik itu idealnya itu tidak menggunakan identitas asli tidak mengait-ngaitkan dengan kehidupan pribadi juga dari si tersangka atau terdakwanya nah prinsip peradilan yang fair itu jangan salah juga memang lebih lazim disebut-sebut di sistem peradilan pidana tapi sebetulnya setiap jenis peradilan itu punya serangkaian prinsip peradilan yang adil itu kalau misalnya di peradilan pidana apa ya misalnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah misalnya hak untuk mendapatkan kesempatan membuktikan dirinya tidak bersalah sementara kalau di peradilan perdata misalnya ada asas ada asas kenapa saya jadi lupa ya jadi kayak nggak bisa jemputin pokoknya kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya di muka hakim di persegangan ya kira-kira itu kalau untuk peradilan perdata dan itu juga akan ada prinsip-prinsip yang serupa yang harus dijalankan oleh hakim di peradilan tata usaha negara jadi selain prinsip-prinsip terkait dengan disabilitas kerentanan perlindungan hak kelompok disabilitas dan kelompok rentan yang lain teman-teman perlu banget belajar soal peradilan yang fair yang berlaku untuk setiap jenis perkara itu saran saya nah mungkin kita masuk ke ini ya mas Ajiwan ya sama mas Andi terakhir ya kelompok terakhir nah ini adalah hal yang harus atau idealnya teman-teman kuasai juga ketika membuat karya jurnalistik terkait difabel berhadapan dengan hukum akan sangat baik kalau teman-teman mengenali target advokasi atau pemangku kebijakan yang relevan di dalam perkara atau isu tersebut kenapa? karena pengetahuan teman-teman terhadap target advokasi ini atau pemangku kebijakan yang relevan itu akan membantu teman-teman dalam menyusun narasi yang tepat dan sesuai dengan target perubahan atau kebijakan yang diharapkan misalnya nah ini perubahannya ini boleh ke slide selanjutnya Mas Andi sama Mas Anjuan nah perubahannya ini kenapa nomor tiga ini penting karena tadi ya tujuan dari karya-karya jurnalistik solidar kan diharapkan juga berkontribusi di perubahan sistem ya dalam proses peradilan difabel yang berhadapan dengan hukum nah dalam kategori informasi yang ketiga ini penting buat setiap jurnalis untuk mengetahui pemangku kebijakan yang ditargetkan apakah itu kepolisian kejaksaan atau pengadilan jadi ketika nulis narasi itu kan jangan sampai salah ya ketika bilang misalnya apa teman-teman pengen mengadvokasi supaya seorang difabel yang berhadapan dengan hukum tidak mengalami penahanan misalnya nah ketika teman-teman menulis tadi itu balik lagi ke yang depan ya teman-teman kan harus tahu sedang di tahap apa itu perkaranya nah ketika teman-teman tahu bahwa dia sedang dalam proses penuntutan maka teman-teman tahu bahwa desak jaksa penuntut umum untuk menangguhkan penahanan terhadap difabel yang bersangkutan jangan sampai salah yang didesak misalnya pihak kepolisian padahal kewenangan penahanannya sudah bukan lagi di pihak kepolisian tapi sudah pindah ke kejaksaan jadi itu adalah contoh target advokasi yang sifatnya individual nah kalau target advokasi yang sifatnya kelembagaan tentu lebih gampang ya nyari contohnya misalnya teman-teman nemuin kasus apa namanya kepolisian nih misalnya ternyata setelah teman-teman cari tahu tadi yang saya bilang kan beberapa bulan yang lalu kepolisian bilang mau bikin peraturan yang membuat proses peradilan pidana di kepolisian itu lebih menghormati hak-hak manufabel dan memenuhi prinsip akomodasi yang layak nah ternyata kepolisian sampai sekarang belum ada nih belum punya nah kan teman-teman jadi bisa menulis narasi kok kepolisian sampai gini hari belum punya padahal kepolisian itu adalah hulu dari proses pidana dimana ketika ada masalah di kepolisian sebenarnya memang betul bahwa misalnya kalau ada hak-hak teman-teman difabel yang tidak terpenuhi di kepolisian memang betul bisa dikoreksi kalau jaksa penuntut umumnya punya kepedulian ya dikoreksi di tahap penuntutan kemudian kalau di pengadilan itu nanti hakimnya juga punya kepedulian bisa dikoreksi di tahap persidangan tapi kan hak yang terlanggar hak yang terpenuhi yang tidak terpenuhi di tahapan penyidikan oleh kepolisian itu sudah terjadi yang namanya pelanggaran hak kan sebaiknya dihindari ketimbang kemudian di rehabilitasi kalau bisa jangan perlu ada proses rehabilitasi tapi memang dari awal dijaga sedapat mungkin tidak terjadi nah itu teman-teman kan bisa membangun narasinya kepolisian kok sampai gini hari belum punya sih standar proses peradilan untuk penyerang disabilitas padahal mahkamah agung udah punya misalnya atau kejaksaan udah mau bikin kayak gitu-gitu tuh bisa teman-teman bangun narasinya kalau teman-teman mengenali target advokasi kebijakannya serta mengenali pemangku kebijakannya nah itu kira-kira kayaknya penjelasan saya terakhir itu sudah menggambarkan pointers yang ada di slide ini ya boleh ke slide selanjutnya enggak Mas Andi masih ada enggak ya mungkin pertanyaan secara umum ya oh enggak terima kasih ya dalam penyiapan presentasinya dan penyampaian presentasinya terima kasih Mas Ajuan Mas Andi mungkin kalau waktunya masih cukup bisa untuk tanya jawab ya baik terima kasih Mbak Aci atas banyak yang disampaikan semoga kita semua bisa ini bisa banyak informasinya banyak teleponnya mungkin ada yang ini teman-teman ada yang perlu dikonfirmasi ada yang perlu ditanyakan mungkin Monggo silahkan mumpung waktu kita masih banyak nih teman-teman Monggo barangkali pengen ada yang meliput soal kasus yang ada di daerahnya tapi masih ada apa namanya ada keraguan atau ada hal yang perlu ditanyakan dikonsultasikan Monggo bisa banget teman-teman sekalian kalau belum ada mungkin dari saya mungkin Mbak izin bertanya mungkin sebentar Mbak sebentar baterai saya menghabis sebentar halo Mbak boleh izin bertanya halo boleh mas Andi boleh mas Fajrin boleh kenalin saya Fajrin dari Makassar ya mohon izin mas Ajiwan mas Andi gini Mbak pernah dulu ada pengalaman ya ini yang bermasalah tuh antar teman difabel teman difabel tuh gak gak terima waktu itu mereka berantem apa gimana gitu loh saya juga kurang ingat pas kami ngelapor di polisi polisi tuh malah ini malah kayak nasihatnya loh sesama difabel keberantem mending damai aja gitu loh kalau menurut Mbak sendiri gimana Mbak maksudnya ya difabel non-defabel kan tetap harus punya apa ya kesamaan hukum ya jangan kena difabel mintanya damai-damai gitu aja apa gimana Mbak kira-kira menurutnya Mbak makasih Mbak makasih Mas Fajrin ya ya nanti saya respon ya ada lagi yang lain mungkin sekaligus dulu satu atau satu lagi kali ya apakah ada kalau tidak ada saya jawab dulu ya kalau gitu ya Mas Fajrin ya saya sepakat banget sama Mas Fajrin apa respon yang diberikan oleh pihak kepolisian itu menurut saya diskriminatif ya itu suatu contoh sikap yang diskriminatif jadi kan yang bisa diterima itu adalah kalau misalnya kita menyampaikan laporan tindak pidana yang menimpa kita atau siapa gitu keluarga kita atau yang lain polisi itu bisa tidak menindaklanjuti kalau bukti-buktinya kurang gitu ya kalau bukti-buktinya kurang terus ada hambatan dalam penyelesaian kasusnya itu mungkin bisa diterima alasan untuk tidak diprosesnya tapi kalau tidak diprosesnya suatu laporan seperti alasan yang tadi diungkapkan oleh Mas Fajrin itu bukan alasan yang bisa diterima menurut saya karena teman-teman di Fable itu kan sama dengan warga negara pada umumnya berhak mendapatkan pemulihan hak kalau dia merasa haknya dilanggar gitu ya walaupun si pelanggar haknya adalah juga sesama penyerang di Fable nah semua warga negara itu berhak mendapatkan pemulihan haknya lewat jalur apapun yang tersedia oleh negara yang tersedia di negara bukan oleh negara ada yang disediakan oleh masyarakat sendiri ada yang memang disediakan oleh negara kayak misalnya kalau ternyata temannya Mas Fajrin itu kemudian bisa menjalani proses mediasi sendiri tanpa melaporkan ke polisian tanpa harus diselesaikan lewat prosedur pidana ya lebih bagus tapi once dia merasa proses penyelesaian di luar jalur peradilan itu tidak cukup untuk merehabilitasi haknya dia yang dilanggar maka dia sangat berhak untuk menggunakan mekanisme peradilan untuk mendapatkan pemulihan hak nah pertanyaannya yang kayak gitu waktu itu ditulisnya Mas Fajrin di dalam salah satu artikelnya Solidare kalau ditulis bagus banget supaya next time gak ada lagi yang kayak begitu ya alasan-alasan seperti itu tapi ini kejadiannya udah lama banget sih jadi masih inget aja pas mbaknya bahas ini ya jadi next time kalau digituin lagi harus lebih ini Mas Fajrin harus lebih apa namanya harus lebih tegas gitu ya gak bisa dong mbak gitu harus lebih apa namanya keras ya mempengaruhi apa mendapatkan hak yang seharusnya memang diterima oleh kita oleh teman-teman penyandang disabilitas sebagai warga negara gitu karena oh ya mbak maaf mbak lanjut lagi ya mungkin tadi saya ada yang apa kurang saya simak karena jaringan saya disini agak ilang-ilang juga seringkali yang dianggap boleh jadi saksi itu kan yang bisa melihat ya sedangkan yang netra tuh dianggap tidak apa tidak memiliki kecakapan hukum karena misalnya ditanya kamu lihat enggak berarti kamu tidak bisa jadi saksi itu gimana mbak kira-kira nah ini nanti mas Ajiwan sama mas Andi kalau bisa mengoreksi jawaban saya boleh ya silahkan ya tapi menurut saya mas Pajirin itu adalah salah satu bagian dari assessment yang harusnya dilakukan ketika proses penilaian individual yang diamanatkan PP39 2020 itu dilaksanakan jadi dalam bayangan saya harusnya pihak kepolisian itu atau aparat pedagang hukum di setiap tahapan itu ketika dia meriksa saksi yang defable gitu itu juga mengakses sejauh mana teman defable ini bisa menyampaikan kesaksiannya terus yang kedua apakah memang kan gak bisa ya karena dia tunanetra terus dibilang dia sama sekali tidak capable untuk jadi saksi kan tergantung keterangan yang dia berikan dan tergantung kemampuan dari saksi ini untuk mengidentifikasi orang dan objek kan dan itu biasanya harus lewat pemeriksaan khusus entah itu wawancara dengan pendamping korban pendamping dia sehari-hari gitu ya atau lewat prosedur ilmiah yang lain kayak misalnya asesmen dokter atau yang lain jadi gak boleh serta-merta apa ya serta-merta dibilang tidak punya kapasitas untuk memberikan kesaksian menurut saya gitu itu yang apa namanya tadi saya bilang kenapa penilaian individual di level kepolisian itu sangat kritikal dibanding penilaian individual di pengadilan di kejaksaan atau pengadilan apalagi di pengadilan karena ibaratnya apa ya kita membangun konstruksi kasus itu kan fondasi awalnya dari kepolisian ya makanya penilaian individual di kepolisian itu kritikal banget ketika struktur kasusnya itu fondasinya tidak cukup kuat di level kepolisian maka mau di koreksi di apa di kejaksaan maupun pengadilan ya biasanya pasti akan ada konsekuensi yang tidak optimal gitu itu yang juga jadi konsulnya makam agung ya setahu saya begitu mas Fajrin mungkin mas terima kasih banyak mas mas Andi sama mas mas Andi kalau mau menambahkan silahkan apakah mau menambahkan mas Anjiwan sama mas Andi ini kayaknya ada yang komentar ya atau ada yang bertanya ada komentar nih dari Li Raka walau jurnalis sudah bekerja dengan benar dalam menangani masalah ini tapi memiliki resiko dengan terlapor balik seperti Undang-Undang ITE jadi apakah ada perlindungan untuk jurnalis yang menulis kasus dihadap kasus di Fabio berhadapan dengan hukum dengan resiko Undang-Undang ITE kalau boleh saya jawab sih Mas Li Raka apa penafsiran yang saya mau bilang sesat tapi takutnya terlalu penafsiran yang tidak tepat terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE itu sebetulnya bukan ancaman teman-teman jurnalis yang meliput di Fabio berhadapan dengan hukum tapi itu adalah ancaman buat banyak orang bukan cuma jurnalis aja tapi juga orang biasa kalau kita lihat dari tren kasus belakangan nah saran saya adalah buat teman-teman jurnalis tetap apa ya tetap disiplin disiplin mengikuti kode etik jurnalistik biasanya itu akan membawa pertahanan yang lebih ketika karya jurnalistik teman-teman itu ada yang mempertanyakan ada yang men-challenge jadi untuk upaya kita selemah-lemahnya upaya kita dalam situasi yang memang kurang baik dengan penerapan undang-undang ITE ini adalah menjaga diri dengan mengikuti kode etik jurnalistik yang ketat saran saya misalnya cover both side terus tidak menyebut identitas lengkap kalau perkaranya belum berkekuatan hukum tetap kalau belum ada putusan pengadilan yang kayak gitu mudah-mudahan menjawab ya Mas Li Raka terus penambahkan sedikit mungkin Mbak boleh silahkan tadi yang dari Pak Jirin ya untuk soal cakep dan tidak cakep teman-teman di Babel gitu ya menjadi saksi di persidangan kalau dari pengalaman PNU Nosari itu memang kondisi kondisi proses peradilan kita itu kan belum ideal masih banyak hakim-hakim yang dia belum punya sensitivitas terhadap isu di Babel jadi bahkan enggak kalau kita mau nyari referensi di film pun banyak yang mencontohkan seperti itu bahwa hakim tidak sensitivitas terhadap teman-teman di Babel teman-teman Netra bisa bersaksi karena dia tidak bisa melihat dan tidak bisa memberi kesaksian itu kondisi peradilan kita hari ini dan yang dari pengalaman PNU Nosari waktu itu ketuanya Bu Husnul ini lebih fleksibel jadi sebenarnya juga kalau kata Bu Husnul ini juga tergantung dari kreativitas seorang hakim dalam mengatur jalannya persidangan kayak gitu itu yang pertama yang kedua itu memang si apa namanya aparat tenaga hukum dalam hal ini hakim sendiri memang harus punya pemahaman tentang isu di Babel itu sendiri gitu untuk bisa merespon kebutuhan teman-teman kayak gitu sih kalau misal tadi ya fenomenanya yang disebutkan oleh Pak Jerin berarti Pak Hakim yang di sana itu belum belum memahami isu di Babel dan kebutuhan-kebutuhannya gitu ya nah mudah-mudahan dengan adanya PP ini sebenarnya jadi apa namanya ya rujukan buat teman-teman juga ya ya teman-teman jurnalis teman-teman hakim untuk memperbaiki proses peradilan yang ada gitu ya kemudian itu yang kedua nanggapin dari Raka Mas Raka Mas Mas Raka ini kita ada ini ya Dewan Pers gitu untuk katakanlah kita berlindung atau bersandar di Dewan Pers gitu tapi itu juga tidak bisa menjamin ya dengan adanya undang-undang ITE ini poin Mbak Aci tadi penting untuk apa namanya konsisten dan selalu disiplin dalam menerapkan kode etik jurnalistik yang kedua itu mungkin berjajaring dengan organisasi kewartawanan kayak Aci itu juga bisa kemudian PWI Persatuan Wartawan Indonesia juga bisa gitu untuk artinya untuk memperkuat jikalau suatu saat teman-teman justru menjadi terlapor gitu ya karena katakanlah mungkin pencemaran nama baik dan itu sering terjadi sekali gitu nah di Solidir pun sudah pernah ada yang kayak gitu kan Bunining oh ya Bunining juga pernah dulu waktu liputan soal pendidikan inklusi di Perguruan Tinggi Mbak cuman karena kita sudah punya tim hukum sendiri kan jadi kita komunikasi sama tim advokasi itu sih mungkin tambahan dari saya Mbak ya terima kasih Mas Andi itu ada tambahan informasi yang bagus ya dari Mas Cepatio ya ini ya soal putusan MK yang memperluas definisi saksi di KUHAP mungkin teman-teman bisa cari juga tuh sarannya Mas Tio Tegar Wicaksono ini silahkan teman-teman cari putusan MK-nya karena Mas Tio bilang disini MK punya putusan dimana definisi saksi jadi tidak harus melihat bukan hanya saksi yang harus melihat atau mendengar tapi juga punya pengetahuan mengenai terjadinya sebuah tindak pidana nah oh iya sedikit ini apa namanya memperjelas istilah kreativitas yang tadi disebut sama Mas Andi ya kreativitas hakim itu kalau hakim sebetulnya bukan kreativitas sekali ya Mas Andi tapi kemampuan dia untuk menyusun apa namanya untuk melakukan penafsiran hukum dan menyusun pertimbangan hukum yang baik ya karena dia takutnya terlalu gaya-gaya terlalu jauh dari ini ya hukum gitu ya takutnya ya sepakat ada lagi gak pertanyaannya teman-teman selamat sore Mbak Aci selamat sore Mbak Nini ya ini ya iya ya silakan Mbak iya sebenarnya ini materinya bagus banget gitu ya cuman saya gak punya basic pendidikan hukum jadi ngikutinya ya harus apa ya kayaknya butuh lagi gitu materi hukum itu sendiri selain selain bagaimana kita ngeliput gitu ya jadi biar para wartawan ini punya bekal untuk selanjutnya meliput gitu ya tapi ini ada Mbak selain itu yang masih banyak bukan masih banyak yang saya pernah tangkap dan belum sampai dengan hal ini kayaknya belum 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 banyak di apa ya diselesaikan gitu ya itu misalnya kasus-kasus ini loh Mbak waris gitu ya juga kasus-kasus defable tapi waris itu Mbak maksud saya defable seseorang ini karena defable kemudian warisan gitu kan gak dapet gitu ya kemudian ada juga kasus ini kayaknya di pasal undang-undang malah ada ya bahwa laki-laki itu boleh menceraikan istrinya ketika perempuan itu menjadi defable gitu kan ini kalau ini saya baru melihat sisi diskriminatif hukumnya sih gitu ya untuk membingkai ini Mbak saya pikir ini kan nanti akan menjadi rujukan untuk konkretisi ya mendorongkan kebijakan yang yang diskriminatif tadi itu gitu ini karena saya gak ngerti gitu saya mau nanya ini menarik untuk diangkat karena ini bisa diadvokasi gitu ya kira-kira ini outlet outlinenya seperti apa kalau kita mau mengangkat isu seperti itu Mbak terima kasih ya terima kasih ya ampun Mbak ini pertanyaannya kayak saya jurnaliser pengalaman aja susah ya gak gini mudah-mudahan jawaban saya cocok dengan kebutuhan teman-teman jurnalis ya jadi betul banget tuh pengamatannya Mbak Ninding bahwa bahkan sejak di level gini ya kita tuh kan selalu ada dua sisi ya di banyak tempat apa sistem hukum kita jadi kalau kita mau gunakan kerangka hukum yang menjamin hak-hak teman-teman minoritas kelompok rentan itu mulai dari konstitusi sampai tadi bahkan SK Dirjen badi lomba delak tuh ada gitu ya Mbak Ninding dan teman-teman tapi di sisi lain juga banyak peraturan-peraturan yang sifatnya masih diskriminatif nah yang tadi tuh yang Mbak Ninding ceritakan kalau gak salah itu ketentuannya di KHI ya Mbak yang soal suami bisa menceraikan apa istri kalau istrinya cancat bisa memberikan keturunan gitu ya saya juga lupa tapi kira-kira itu ada di KHI dan kalau di peradilan agama jadinya itu menjadi sangat relevan karena kan peradilan agama pakainya KHI kalau kasut kekiraian nah apa namanya tadi tuh jadi ada ada peraturan yang memang sudah memberikan jaminan tapi ada juga peraturan yang diskriminatif nah tadi yang di apa yang dicontohkan sama Mbak Ninding itu jelas diskriminatif ya menurut saya dan contohnya banyak sebetulnya bukan cuma itu nah framingnya Mbak kalau boleh saya sarankan apa namanya kalau boleh saya sarankan framing untuk outline atau apalah ya sebutannya teman-teman juga bisa melihat penafsiran hakim terhadap apa terhadap ketentuan-ketentuan yang sifatnya diskriminatif itu jadi eh sorry selain bahkan selain keputusan hakim sekarang nih Mbak Ninding kalau Mbak Ninding lihat PERMA 3 2017 kalau untuk yang perempuan ya itu juga bisa dipakai sebetulnya untuk branding jadi supaya lebih jelas saya mau bilang gini Indonesia itu kan memang apa namanya sistemnya itu civil law civil law itu jadi apa semua perkara semua sengketa yang diperiksa di pengadilan itu diperiksa dan diputus oleh hakim menggunakan peraturan perundang-undangan yang udah ada atau hukum positif gitu sementara kan kalau common law dia menggunakan jurisprudensi atau putusan hakim di perkara serupa yang sebelumnya sudah banyak digunakan gitu ya kira-kira bedanya antara civil law dan common law dan Indonesia itu kebetulan adalah civil law biasanya yang lazim kami temukan teman-teman ahli hukum yang positifistik banget dan praktisi yang positifistik banget itu akan apa namanya membatasi penafsiran terhadap rangka hukum dan itu yang membuat ruang penafsiran hakim menjadi sangat terbatas biasanya ya dalam suatu perkara sementara apa namanya dalam konteks perlindungan HAM sebetulnya hakim didorong untuk apa namanya didorong untuk lebih apa ya lebih istilahnya apa ya saya mau bilangnya ya lebih mengambil peran untuk lebih mengambil peran untuk menyeimbangkan antara peraturan yang diskriminatif itu misalnya dengan perlindungan hak kelompok rentan yang didiskriminasi tergantung kasusnya dalam kasus ini kan misalnya perempuan ya bandining ya nah jadi ketika dia menafsir jadi ini kan ada tuh apa namanya si peraturan itu ya yang sifatnya diskriminatif itu nah ketika itu jadi perkara kan hakim harus merefleksikan menerapkan menafsirkan si peraturan itu ke dalam perkara tersebut dan ketika dia melakukan itu dia melakukan serangkaian kegiatan salah satunya aja saya sebut singkatnya itu adalah penafsiran terhadap peraturan tersebut nah kalau dia sorry kalau menurut prinsip perlindungan hak kelompok rentan termasuk perempuan ketika dia melakukan penafsiran itu dia harus aware apakah si norma peraturan itu itu diskriminatif atau tidak kalau norma peraturannya itu diskriminatif maka hakim itu harus sedapat mungkin mencari cara menafsirkan yang menyeimbangkan sehingga peraturan itu tidak diskriminatif jadi dia gak serta-merta menerapkan gitu Mbak Dini maksudnya dan dalam konteks Indonesia nanti Mbak Dini sama teman-teman perlu cek saya lupa pasalnya tapi itu eksplisit di PERMA 3 2017 itu disebut bahwa hakim harus mencari penafsiran yang sedapat mungkin memberikan perlindungan terhadap perempuan ketika dia menangani kasus yang normanya itu merugikan mendiskriminasi atau tidak meletakkan perempuan di posisi yang setara baik itu norma hukum positif hukum adat atau hukum-hukum yang berlaku lainnya nanti dicek deh Mbak Dini pasti akan nemu mungkin redaksionalnya gak mirip dengan yang saya pakai jadi apa namanya hakim didorong untuk menafsirkan lagi peraturan yang diskriminatif itu menjadi lebih balance nah selain PERMA 3 2017 Mbak Dini juga bisa melihat putusan-putusan Pak Kam Agung yang menjadi contoh dari penafsiran yang menyeimbangkan itu ternyata udah banyak loh jadi misalnya nih ya yang saya tahu ya hak waris perempuan menurut hukum adat dan hukum agama itu sudah ada putusan-putusan Makam Agung yang memberikan hak waris yang setara terhadap anak perempuan atau pewaris perempuan dan anak asilaki gitu ya terus yang pernah saya baca juga Harta Gono Gini kan kalau menurut ketentuan umum ketika bercerai itu akan dibagi dua oleh apa namanya oleh suami istri gitu ya nah tapi saya sempat temu juga kalau ada perkara yang kalau ada bahkan Hakim Kamar Agama ya kalau tidak salah ya itu memutus hartanya gak dibagi dua harta Gono Gininya karena sepanjang perkawinan itu suaminya itu tidak menaftahi gitu jadi saya lupa akhirnya dibaginya porsinya berapa-berapa tapi itu tidak dibagi dua walaupun tidak ada perjanjian peranikah sebelumnya yang kayak-kayak gitu bisa dipakai tuh Mbak Nining buat memframe jadi menyikapi jadi menyikapi apa menyikapi peraturan yang diskriminatif itu cobalah lihat juga putusan-putusan pengadilan putusan-putusan makam agung yang bagus kalau rajin sih yang di direktori putusan yang tadi saya sebut ya itu bisa pakai kata kunci tuh tapi apa namanya ya kalaupun mau mencari yang udah pernah dianalisis dianotasi sama orang juga ada Mbak Nining setauku karena aku pernah nemu juga ada yang dari tahun agak lama ya 90-an gitu udah ada gitu Mbak oke makasih Mbak Haji kira-kira gitu ya ada pertanyaan lagi gak ini kayaknya ada apa nih di chat kalau kata Mas Ajiwan pasal di KHI yang berbunyi boleh menceraikan istri defable itu kegeruan itu Mbak Haji iya tapi ini lucu banget sih Mas Ajiwan ya saya setuju Mas betul-betul betul saya setuju Mas Ajiwan itu mereduksi makna cinta yang haki ya Mas setuju banget kan juga suami gak mau dong dicerahkan istrinya ketika defable gitu kan kenapa yang disebutin istri doang misalnya ya mudah-mudahan cukup memberi gambaran ya Mbak Nining ya framingnya kata dia iya itu Raka tanya tuh hakiki itu apa gak ngerti dia karena diutam kuliah oh hakiki itu apa ya Mbak Nining bilangnya mutlak ya kalau membantu mutlak hakiki itu sejati gitu ya sejati kali ya oh ya begitu lah sejati oh ya Allah itu ada yang bales lagi ini kayaknya Mas Andi yang balesin ya oh oke Mas Liraka udah bilang oh gitu udah ngerti berarti terima kasih oke apakah ada pertanyaan lagi teman-teman saya setuju ya sama Mbak Nining Mbak Nining aku juga waktu bikin PPT ini itu kan yang tadi aku masukin adalah pertanyaan-pertanyaan yang kayak teman-teman tadi aku bilang di awal ya teman-teman perlu jawab sendiri dan kumpulkan sendiri gitu ya jadi kan kayak tadi pertanyaan disabilitasnya apa gitu ya kerentanannya apa nah prinsipnya dalam proses peradilan yang harus dipenuhi untuk disabilitas itu tipe itu gitu ya atau kerentanan tipe itu itu apa itu yang teman-teman pakai untuk memframingkan nah kan dalam diskusi pada hari ini kita belum nyampe ke apa namanya ke belum nyampe ke belajar mengenai saya yakin teman-teman bisa baca sendiri tapi kita belum sampai belajar atau mencoba sampai mengenali ke prinsip-prinsip yang harus diterapkan di apa ragam disabilitas tertentu atau kerentanan tertentu saya rasa sih juga tadinya saya juga juga udah dikasih di kelas jurnalistik sebelumnya atau di bahan-bahan lainnya yang ada di solider karena sempat saya intip juga misalnya ada bahan dari mas Sarli ya soal pihak-pihak atau aparat-aparat pedagang hukum yang punya kewenangan di setiap tahapan yang itu kemudian bisa jadi apa narasumber teman-teman ketika membuat leputan jurnalistik tapi memang dua jam itu untuk diskusi dari yang level dasar banget sampai ke agak lebih spesifik itu emang kurang waktunya saya sepakat sama Mbak Nining mungkin teman-teman disigap nanti bisa menindaklanjuti gitu ya di kelas-kelas selanjutnya selesai ya apakah Mas Ajiwan mau mengambil Ali? oke baik teman-teman ada lagi yang mau bertanya masih 6 menit sih mungkin ada hal yang belum belum jelas atau belum clear gitu atau sudah cukup itu tadi Mas Ajiwan menekankan lagi ya biar tulisan kita karena memang saya sendiri ya mungkin dengan beberapa teman juga gak punya background sekolah hukum gitu ya berdirihan hukum ya biar tulisan kita bernas gitu ya bisa menjadi mungkin justru sumber gitu ya sumber dari media lain gitu mungkin memang one day kita perlu diagendakan belajar gitu poin-poin yang kita pasai terkait dengan hukum gitu ya selain teknik-teknik peliputan bagaimana meliput isu tapi bagaimana hukum itu sendiri harus kita tangkap kita paham gitu itu aja Mas Ajiwan baik ini masukkan yang bagus dan ini memang jadi concern kita bareng-bareng sih begitu teman-teman 5 menit lagi sebelum ditutup kita foto bersama dulu ya Mas Andi nggak foto bersama ya itu soalnya siap-siap ayo tolong dibuka videonya teman-teman kita berfoto bersama materinya bisa kita dapat ya sorry ayo yang belum buka videonya mantap segar-segar ini saya juga biasa kalau zoom jarang mandi itu ini semua teman-teman kontributor solidar dari berbagai era ya keren-keren banget betul ini ada yang dari ada teman baru Mas jadi Bandung Solo Boyolali halo Boyolali halo Boyolali halo Boyolali ya senang banget lihatnya oke siap ya ya mbak siap bentar 1 2 2 3 oke satu kali lagi inklusi 1 2 3 oke cukup Mas Sajiwan oke terima kasih teman-teman terima kasih mbak Haji teman-teman sekalian demikianlah sesi pada kesempatan sore hari ini bersama mbak Haji tadi berbicara tentang bagaimana meliput isu berada pada dengan umum terima kasih sekali mbak Haji untuk kesempatan seperti hari ini kemudian-mudian kita bisa berdiskusi lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih spesifik lagi mungkin seperti itu terima kasih mbak Haji kesedihatan hari ini terima kasih teman-teman terima kasih sehat-sehat terima kasih terima kasih teman-teman terima kasih mbak Haji mbak Haji